Selamat datang di Business Speedstop Belajar manajemen bisnis dalam waktu hanya 3 menit Kali ini kita akan bahas mengenai tahapan penyusunan dari BSC atau Balance Scorecard Seperti yang kita tahu, Balance Scorecard merupakan salah satu tools agar kita dapat mengeksekusi strategi Terdiri dari Finance, yang kedua adalah Customer Relationship, yang ketiga adalah Internal Process, dan yang keempat adalah Education and Growth Nah, banyak bertanya kepada kami, bagaimana tahapan penyusunan BSC yang baik dan benar? Inilah jawabannya Pertama, tentunya harus dimulai dari visi dan misi Dari visi dan misi, kemudian kita akan lanjut ke Strategic Priorities atau juga yang Anda sebut sebagai SWOT Strength Witness Opportunity Tracks Habis itu baru di-breakdown ke bawah Nah, langkah pertama yang Anda buat adalah Anda harus membuat Strategic Objective Ini langkah pertama Ya, tolong dicatat Anda harus membuat Strategic Objective dalam bentuk Strategic Maps Langkah kedua adalah harus bisa diukur measures dan tentukan targetnya Nah, yang paling susah adalah membuat activity plans atau projects Biasanya para pebisnis hanya stop sampai dibuatkan KPI-nya saja Padahal harus berlanjut terus sampai ke Project Nodes Jadi, saya ulangi Satu, buat visi misi Kedua, tentukan Strategic Objective melalui Strategic Map Ketiga, buatlah KPI-nya atau targetnya Dan yang keempat adalah Project Nodes-nya atau Activity Plan Demikian tahapan penyusunan BSC Nah, Ibu dan Bapak sampai ketemu di lain acara Semoga pemekalan kali ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati